Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Allah, Engkaulah kebenaran abadi, kami percaya kepadamu. Allah, Engkaulah kekuatan dan selamat kami, kami harap padamu. Allah, Engkaulah kebaikan yang tak berhingga, kami kasihi dikau dengan segenap hati. Engkau mengutus sabda penyelamat dunia, jadikanlah kami semua bersatu di dalamnya. Surahkanlah Rauh Putramu kepada kami, supaya namamu kami meliakan, Amin. Maria diberi kabar oleh Malaika Tuhan, maka ia mengandung dari Rauh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatumu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatumu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Sabda telah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatumu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malekat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saudari-saudari kuterkasih, hari ini kita memasuki hari kedua tridium, persiapan festa Beata Maria Helena dengan tema, Keheningan batin mempererat cinta persaudaraan. Marilah kita memuji Allah tridunggal. Marilah kita bersatu hati dan bersama Beata Maria Helena, memuji Allah dengan bermada. Madabakti nomor 530. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Dalam kebahagiaan, hidup rukun dan damai, di dalam persaudaraan, bagai minyak yang hati. Alangkah bahagiaan, hidup rukun dan damai, di dalam persaudaraan, bagai minyak yang hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih. 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 kondelasi yang harmonis. Mari kita menyatakan sesal dan tobat hati kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Tanta Prawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada alam Tuhan kita. Alam yang maha kuasa dan maha rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang terkait. Amin. Marilah kita memohon karunia roh kudus untuk kepentingan kita masing-masing, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk semua mereka yang mungkin pada saat ini dalam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus Putra Bapak, Engkau telah memberikan rohmu kepada kami untuk mengingat segala yang telah kau ajarkan kepada kami. Jurahkanlah roh kebijaksanaan untuk mengambil kepisikan hati kami, roh kecerahan budi untuk menyembuhkan kedunguan kami. Jurahkanlah roh penasehat pada saat kami kehabisan akal, roh kekuatan pada saat kami kehilangan tenaga. Jurahkanlah roh pengetahuan, untuk membebaskan kami dari kebimbangan. Roh kesalahan untuk memberi bibir kami sabda Tuhan. Roh takwa untuk membawa kami hormat kepadamu dan kepada sesama. Amin. Marilah berdoa. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, kami memuji dan meluhurkan kebesaran kasihmu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kepada kami teladan hidup Beata Maria yang menghayati hidup panggilan dalam kasih persaudaraan. Menerima dan menghargai sesama yang hidup bersama dengannya dalam komunitas, maupun mereka yang jauh di misi seberang. Semoga dalam tugas pelayanan, kami tetap memelihara kehandingan batin sehingga mampu wujudkannya dalam sikap tutur kata yang baik yang lahir dari persatuan kami dengan Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaah Adi Tesalonika. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari alam. Hal itu kamu lakukan juga terhadap sesama saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudaranya, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudari kita kasih. Dalam sabda Tuhan yang baru kita dengar, kita diajak untuk belajar dari cara hidup Yesus yang menyapa dan memanggil setiap orang dengan cara yang unik. Salah satu dari sekian banyak kuwarta injil yang ditangkap oleh Yesus adalah Rasul Paulus. Buah dari pengalamannya dengan Yesus kita dengar dalam suratnya kepada umat di Thessalonica. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri terbelajar kasih mengasih dari Allah. Pengalaman yang sama dialami oleh Beata Maria Helena di mana hidupnya ditandai oleh penyerahan yang terlaksana dalam pemenuhan tuntutan sederhana dan konkrit dari kehidupan sehari-hari sebagai seorang susternisi. Penyerahan dirinya dalam keheningan batin sangat tersembunyi sehingga dapat dengan mudah terlupakan. Pengalaman batinnya akan Allah mencapai kepenuhan dalam dirinya dengan penyerahan sempurna kepada Allah di mana setiap saat dibakar hadis oleh api cinta agar hidup baru muncul terus-menerus. Beata Maria Helena adalah seorang perempuan bagi sesama sebagaimana Yesus adalah manusia bagi orang lain. Dia tidak lagi menentukan hidupnya sendiri. Hidupnya adalah milik Allah yang telah dihabiskan dari saat ke saat dalam pelayanan kepada orang lain. Kita juga membelajar dari cara Yesus yang mengorbankan diri dan hidup sebagai manusia bagi orang lain. Bahkan bagi mereka yang membunuhi. kita juga belajar dari Beata Maria Helena yang menghayati hidup dalam keheningan batin dan cinta persedaraan sebagai bukti dari pengalaman rohani dan dalam persatuan dengan Allah. selamat menikmati. 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 Kita mengajak kita yang ada saat ini Bila ada yang ingin mengungkapkan doa-doa permohonan secara spontan Dikersilahkan Ya Allah Tetunggal Yang Maha Kudus Kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih dan kesetiaan-Mu Yang telah menyertai kami, menuntun kami untuk hidup bersatu sebagai saudara Namun masih banyak saudara-saudari kami di sekitar kami Yang mengalami percecokan dan banyak hal yang mereka alami Yang membuat mereka terpisah satu terhadap yang lain karena berbagai alasan Maka kami mohon, tuntunlah, bukalah hati mereka Agar mereka kembali bersatu Terutama para suami istri umat beriman katolik Yang terancam tercerai berai Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka Mengetuk pintu hati mereka Untuk senantiasa kembali bersatu Sebagai suami istri Dan orang tua bagi anak-anak mereka Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Allah Terhitunggal yang Maha Kudus Kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu Yang telah menyertai kami sepanjang ini Terima kasih juga untuk perjumpaan yang kami alami dengan sesama Ya Tuhan kami mempersembahkan kepada-Mu Bagi saudara-saudara kami yang merencanakan kejahatan untuk sesama Dan juga untuk keluarga-keluarga yang mengalami keretakan dalam rumah tangga mereka Semoga dengan bantuan rahmat-Mu Mereka dapat menyelesaikan persoalan yang mereka alami Sehingga mereka dapat menjadi keluarga yang rukun dan damai Marilah kita mohon Ya Allah Bapak dalam surga Kami bersyukur atas anugerah hidup yang Tuhan masih perkenankan pada kami sampai saat ini Kami bersyukur untuk kasih persaudaraan diantara kami Baik dalam keluarga maupun di dalam hubungan kami dengan sesama kami Pada saat ini Tuhan begitu banyak saudara dan saudari kami Yang sedang susah karena terdampak banjir Allah Bapak di surga kami membelas kasih-Mu Tuhan Kiranya Engkau mengetuk pintu hati saudara-saudara kami yang mampu Untuk menolong mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan Kami juga mohon belas kasih-Mu Kiranya Engkau menguatkan iman percaya mereka yang terkena dampak banjir Tuhan Sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap tabah Bahkan mereka tetap bersyukur di dalam keadaan apapun yang mereka alami Dan kami juga mohon belas kasih-Mu Tuhan Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami hati yang tergerak oleh belas kasihan Sehingga setiap saat kami senantiasa boleh peduli Kepada sesama-sesama kami yang membutuhkan Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Ya Tuhan Bapak yang maharahim Pada saat ini saya ingin berdoa secara khusus Bagi seorang ibu yang telah membanggil menghadap hadiratmu siang tadi Engkau adalah Allah yang merahimu Kami percayakan ibu ini ke dalam tanganmu Kiranya oleh kasih kerahimannya Engkau menghapuskan segala dosa dan kesalahannya Dan memperkenankan ia untuk boleh bergabung bersama para kudus di surga Bagi anak-anak dan juga senap keluarga yang ditinggalkannya Dan mohon rahmat kekuatan dan penghiburan Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Bagi semua mereka yang sedang sakit Kami ingat Cara khusus sedari kami Suter Astutis Suter Kolumbah Dan juga Bersama saudara kami yang sakit Dimana saja mereka ada Semoga engkau datang melawat mereka Dan semoga oleh kasih Perhatian dari sesama yang merawatnya Dan Lewat medis Mereka boleh kembali memperoleh kesembuhan Sehingga dengan kesembuhan yang mereka peroleh Mereka dapat melayani engkau dengan kebijakan Marilah kita mohon Abukalah doa kami ya Tuhan Kita doa bersama dari teks Didoakan bersama-sama Tuhan Yesus Engkau hadir dan berdiam dalam keheningan batin kami Engkau hadir dan berdiam dalam keheningan Setiap saat kami butuhkan Maka perkenankan Maka perkenankanlah kami Untuk datang kepadamu Untuk datang kepadamu Dengan kerendam hati dan penuh percaya Boleh berseru kepadamu Yesus bantulah kami Dalam keraguan Kebingungan dan pencobaan Bantulah kami Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan Semoga kami tidak kehilangan harapan Dalam kekecewaan dan kesedihan Kuatkanlah kami Ketika kami merasa gagal dan tidak berdaya Limpailah kami dengan rawat Ketika kami merasa tidak sabar Memanggur salib Salib hidup dan penderitaan Yang kadang membuat kami menjadi marah Datanglah dan sadarkanlah kami Bapak Allah Mungkin lebih besar daripada penderitaan kami Ketika kami dalam keadaan sakit Ketika kepala dan tangan kami Tidak mampu bekerja Dan ketika kami kesepian Datanglah dan kuatkanlah kami Ketika kami merasa bosan dan jenuh Dengan rutinan timitas hidup Datanglah dan bukalah mata patin kami Untuk melihat kehadiranmu yang tersembunyi Dalam keheningan patin kami Terilah kami rahmatmu Agar di tengah keramaian dunia Hati kami tetap ketika padamu Dan seperti biata Maria Helena Kami juga dapat mendengarkan suara patin Dimana kau berbicara dengan lembut dan penuh kasih kepada kami Dalam keheningan Pada saat ini Secara khusus kami mohon rahmat dan berkat Untuk persiapan kapitel umum yang ke-15 Yang akan dilaksanakan pada bulan Januari di Roma Berkatilah semua peserta kapitel Para suster dan semua mereka Yang akan terlibat dalam pertemuan yang penting Menyerahkanlah kesehatan yang baik Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar Semoga berkat doa Beata Maria Helena Dan semua generasi pendiri Kami semua dijauhkan dari Bapak virus Corona Berkatilah keluarga-keluarga Yang dengan setia mendukung Dan membantu kehidupan Dan pelayanan dalam kongregasikan Terimalah dan kabur kena doa kami Ya Tuhan Dimanapun berada Dengan rahmat yang mereka butuhkan saat ini Lindungilah saudara-saudari kami Yang sedang menderita Akibat pencana alam Khususnya banjir Dengan berkatmu Terimalah dan kaburkanlah doa kami Ya Yesus Sebab engkau lah yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Marilah kita mempersatukan Doa-doa kita Ujian dan permohonan kita Dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri Sebagai contoh doa yang paling sempurna Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun Memampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Kita siapkan Mada Bakti nomor 543 Marilah bersama Bunda Maria Kita menyerahkan istirahat Malam kita Kedalam perlindungan Tuhan Dengan perantaran Bunda Maria Kita ingat Orang-orang sakit Semoga mereka pada malam ini Boleh beristirahat Dengan aman dan damai Marilah Sebagai Anak-anak Maria Kita memuji Tuhan Bersama Maria Dengan penyanyi Nomor 543 Masuklah rumah Yang kami pulang Dan menyerahkan dia Kedalam Cu ya 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 selamat hatiku ini kuat urjan jauh pada ayamu mari aku rata rata serga ini aku anak aku anak Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati.